Kembali lagi di B Channel, ada yang request juga untuk video Honda HR-V Muggen. Dan ini yang basisnya dari varian 1.8 Prestige. Jadi ya, kalau lampnya udah LED projector dengan LED DR-L di bawahnya. Nah, ini ciri khas. Versi Muggen dia ada tambahan body kit. Jadi, desain fork lamp masih sama. Dia ada body kit di ball bumper. Ada undercard juga warna silver. Dan ini listnya silver ya bukan chrome. Grillnya pun berbeda. Tapi dia tidak seperti Muggen aslinya. Ada tetap ada logo hondanya. Muggennya ada kecil di kanan. Kita lihat ke ruang mesin. Jadi karena basisnya dari varian 1.8. Dia makanya tenaga juga sama. 139 Vs. Versinya 169 Nm. Masih kalesin. 2400 Cm turbo yang versinya bisa sampai 200 Nm. Ini dia ada modula base. Luar biasa berbeda celana body. Termasuk kapasin. Dan sudah ada perdamnya juga. Terusnya, apaan lah ini? Di video ini juga dia beda. Sama-sama ring 17 Nm. Sama-sama tuton folis. Cuma beda motif. Emblem termenya pun Muggen. Bandnya ini Turanza ER33. Dengan tofil band 2155 R17. Ini body kit tadi sampai sini. Dan ada set skirtnya ini juga nyambung. Dia warna silver. Ada emblem Muggen disini. Dan ini ada stripping Muggen. Sebenarnya corak strippingnya ini menyebutkan sama misubishi miris force yang keluar sebelum misubishi miris Vesley. Selain sama ada sunlit. Dan ada akses gilis disini. Untuk door trim, dia bahannya udah ada kulit. Sampai sini kulit. Disini juga kulit. Ini ada jahitan rasli. Dan ini auto-nya pada sisi driver. Ada power door lock, window lock, electric retract. Ini juga handle chrome dengan ornamen ring chrome di sekelilingnya. Di bawahnya juga speaker ada ornamen ring chrome-nya. Di bawah ada apa folder, door pocket. Tapi door pocketnya nggak terlalu besar. Disini ada untuk pembuka tanky bensin dan cup mesin. Vehicle stability control. Hucunya nggak ada mode icon. Biasanya tombol icon onda tuh bulet warna hijau. Ini dia ada jahitan yang perlu dipertanyakan khas lainnya. Tapi ini bahannya empuk. Speedo optitrunnya. Jadi ini kalau nggak jalan dia gelat. Ringnya itu menyala. Mungkin bisa dilihat di video saya yang ARV-18 Prestige. Untuk tampilan speedonya. Wiper juga dia sudah intermittent. Dan canggihnya juga Wiper belakang intermittent. Ada pedal shift. Ini untuk menurunkan di sisi kiri. Dan menaikkan di sisi kanan. Serta dia headlamp-nya sudah menyatu dengan supler. Foclamp malupun belum ada mode auto. Lengkap di setir ada audio steering switch. Dan yang sejak tombol bulet ini normal. Volume atas bawah, ke kanan janti channel. Ada cruise control. Dan ini saktinya yang karena basisnya 1.8 Prestige. Dia 6 airbags. Ini dia listnya warna gelap. Warna black. Dan ini pengaturan setirnya. Dia sudah tilt dan telescopic. Engine start stop. Merah cirika sonda. Yang sekarang sudah mulai tinggi. Ditinggalkan di varian baru. Yang menjadi hitam dengan denyut warna putih. Ini head unit kayak di versi improvement HRV. Yang sudah model floating roof. Dia masukin USB sama ininya ada di samping sini ya. Agak susah ngeet ya. Ini USB sama HDMI-nya ada di samping. AC-nya dipermanis. Ornament Chrome. Hazard. Nah ini. Ini banyak kok untungnya. Walaupun jahitannya. Ya ini effect stitching. Ini AC. Ada 3 buah. Tapi tenang. Penumpang depan. Gak perlu takut kedinginan. Karena yang tengah ini. Aras kekuatan semburannya. Gak sekenceng yang di sisi kiri kanan. AC juga dia touch panel. Walaupun masih single zone. Kelemahannya kita harus melihat langsung tombol mana yang mau kita sentuh. Karena ini beberapa flat. Nah ini bedanya di interior. Sebenarnya cuma ini nih. Emblem Mugen. Sama ada nanti satu lagi. Untuk menegaskan. Kalau ini kita lagi naik. HFE yang kasih Mugen loh. Harganya lebih mahal. 26 juta. Dibanding 18 vestis biasa. Yang hanya harganya 403 juta. Break. Electric dengan break hold. Disini tadi ada mode value shift. Dan ini ada cup folder nih. 2 buah. Ini lumayan dalam. Tapi kalau kita gak butuh sedalam ini. Ini bisa dibikin datar gini. Jadi lebih tinggi posisinya. Dan ini anaknya armrest. Bisa dibikin agak maju. Supaya lebih pas jadi armrest gini. Walaupun gak pepe banget posisinya. Ini warna terang ya. Jadi rawan kotor sebenarnya. Jadi kalau saya mundurin. Saya buka adalah chip penyimpanan juga. Walaupun gak terlalu besar. Tadi bahan joknya kombinasi. Di tengahnya musuh. Ini ada bahan perforated. Di pinggirannya. Seatbelt juga ada high adjuster. Hand grip di rumput dari track. Dan karena ini basisnya varian 1.8. Jadi dia sudah ada panoramic roofnya. Tapi ada juga varian 1.8 JBL audio. Yang gak ada panoramic nya loh. Ini ada sunfeetor dengan panci mirror. Dan dia cantiknya disini. Lampu-lampu kabinnya sudah LED. Nah coba ini apinya udah dicabut. Ini untuk pengaturan panoramic nya disini. Untuk open sama mode tilt. Dan ini ada sunfeetor juga. Dengan panitik mirror di sisi driver. Dan ini sunfeetor nya disini. Karton airbag nya. Sepian tengah sayangnya. Belum auto dimming. Masih dari naik view biasa. Airbag di sisi penumpang depan. Dia laci juga. Soft opening. Sudah gak ada kabel berserahkan lagi. Karena HDMI USB nya ada di samping tenan head unit. Ini model floating nya. Jadi kita bisa punya laci penyimpanan disini. Di bawah center dash. Oke kita lihat ke belakang. Untuk kursi reversing nya masih manual. Tapi udah ada adjuster. Di bawah tutup ini ada nomor AK nya. Di belakang ini dia sama kayak di depan. Handle chrome. Dia ada list chrome nya di handle. Dan ini bahannya juga kulit. Di doa kering sampai kesini juga bahannya empuk. Di belakang ini ada cup holder. Dan ada speaker dengan ornamen pink chrome. Ini di belakang. Dia ada seat back pocket. Ada cup holder di bawah sini. Dan ada seat back pocket juga di belakang. Kursi penumpang depan. Jadi seat back pocket nya di dua sisi. Dan ini penampilannya. Dari panoramic groove nya. Kalau dari belakang. Ini desain speedo nya. Kalau yang 1.5e malah dia full black sih. Malah kombinasi warna terang. Hand grip di belakang juga mode retrack. Dan ini ada lampu baca. Lalu bacanya sama kayak di depan. Bagusnya LED. Cuma ini pangki lagi dicabut. Jadi bisa nonton yang 1.8 prestis itu masih nyala. Ini tadi side carton airbag. Selain di samping kiri kanan kursi depan. Airbag 2 nya lagi ini. Headrest di belakang adjustable. Sayangnya penumpang tengah baris belakang. Gak dapet headrest. Cuma di sisi kiri kanan aja. Dan bisa terlipat. 60-40. Di bawah sendiri. Jadi juga disini masih ada tonjolan. Walaupun gak terlalu tinggi. Nah ini. Dia tonjolannya minim. Walau belum platform. Kita ke belakang. Jadi mekanisme lipatan bagasinya dari sini. Kursinya. Ini sekret bagasi. Nah ini. Kalau dilipat ini jadi flat floor. Nah bedanya lagi di interior. Selain tadi emblem Mugen di depan tradisi. Dia dari carpetnya. Jadi carpetnya khusus. Ada corak Mugennya. Ada emboss logo Mugen. Namanya ini masih diplastikin. Jadi gak terlalu kelihatan. Dia ada bordiran Mugennya di carpet. Jadi interior cuma beda tadi. Emblem sama carpet Mugen. Kalau di exterior ada kodika dan pelok. Ini rem belapang. Dia sudah cakram. Dan uniknya dia warnanya kombinasi. Roof upper scrollernya. Warna silver. Antena sarfin. Raymond stop lamp. Dan ini sporty ini desainnya. Kelakupannya disini. Rear default guard. Rear wiper. Dan ini ada kamera mundur. Untuk stop lamp. Sayangnya yang RC masuk Indonesia. Belum seperti Honda Vessel di Jepang. Nama RC di Jepang. Dia sudah lightbar Honda Vessel. Kalau ini masih light titik-titik biasa. Dan ini emblem prestisinya. Karena ini basisnya dari tipe prestis. Di bawah ada body kitnya juga. Ini dengan underguard warna silver. Ini body kitnya beberapa. Sebeling body. Serta tadi rear up scrollernya beda warna kombinasinya. Kita lihat ke. Ini juga ada wireless untuk dari penumpang depan. Dan disini ada port outlet di bawah floating console tengahnya. Ada port outlet. Kalau yang versi head unit OM. Disini port HDMI. Ini port USB. Mirip layout-nya Honda Odyssey yang masih pakai head unit OM. Ini untungnya lengkap sama Nano E. Ini floating monitornya. Jadi keluaran Panasonic. Karena Nano E adalah brand milik Panasonic. Oke jadi kalau anda merasa work it. Dengan tambahan body kit. Dan desain peloknya anda suka. Walaupun di interior mini. Perubahan cuma emblem Mugen Carpet. Ada rela nambah 2 juta. Ya ini pilihannya. Yaitu Honda Harvey Mugen. Tipe 1 dari 8 prestis. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih sudah menonton.